oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat semuanya bagaimana kabar kalian semoga sehat selalu ya oke seperti yang kalian lihat di depan kita ini adalah sebuah power rakitan konvensional ya yang sering umum dirakitnya seperti biasa ya mungkin bisa mewakilkan rakitan yang besar juga ya karena di video saya kali ini saya akan membahas apa sih penyebab dari sound system khususnya rakitan ya itu terkadang bassnya ketika kita fullkan dia bersuara sember ya itu penyebabnya salah satunya ialah dari tentunya PSU ya PSU itu meliputi dari seperti yang kita lihat ada trafo, ada dioda, dan ada elko ya oke kenapa saya bilang penyebabnya PSU mari kita lihat tes ya kita tes disini tentang bagaimana ketika PSU ini dia terkena musik atau bass tinggi dia akan drop ya penyebabnya sember itu adalah power supply yang tidak memadai ampere kecil dan voltage yang kecil yang drop ya seperti kita lihat ini di depan ini oke yang di depan ini ada tertulis 24,49 dan disana itu analognya adalah untuk tes DC out oke langsung saja ya kita coba kasih musik apakah memang dia drop ataukah tidak mari kita langsung coba saja kita kasih musik ya penyebab sembernya apa sebentar oke musik sudah play kita buka volumenya disini volumenya masih standby di 23 ya kita naikkan lagi volumenya selamat menikmati seperti yang kita lihat tadi voltasenya drop ya dan coba kita lihat DC output dari powernya oke seperti itu ya jadi dari tegangan standby yang 23 volt tadi ketika terkena bass dia drop ya seperti ini ya kita ulangi ya yang seperti kita lihat tadi ya voltasenya drop dari 23 standby nya dia drop di 15 volt ya oke oke nanti setelah itu kita bandingkan dengan menambah sebuah ini ya sebuah elko ya kita coba tambahkan dan elko apakah ada perubahan ya nanti kita mainkan di volume sama ya oke jadi titik jadi volumenya seperti ini titik volumenya sama saya akan di titik hitam ini apakah sama-sama drop atau drop sedikit ya sebelumnya saya akan coba menyolderkan dulu ya di bagian elko nya ya sebentar saya jeda dulu oke jadi seperti yang kita lihat di depan kita ini elko sudah saya paralel ya maksudnya saya tambahin lagi sebanyak 3 set lagi ya walaupun mikro kecil mungkin akan bisa sedikit mewakilkan tentang penasaran kita ya apakah kalau ditambah elko nih apakah bisa berpengaruh besar nggak ya terhadap yang sember tadi oke ketika kita menambah elko tadi tanpa merubah voltase inputnya jadi voltasenya tetap ya di standby di 23,9 sampai 24 volt tadi standby nya ya oke jadi kita mau coba apply di volume yang sama ya ataukah drop sedikit atau ada drop atau tidak kita coba ya kita hidupkan dulu musiknya selamat menikmati oke seperti yang kita lihat tadi itu ya yang tadi awalnya kita tadi mainnya di volume yang sama ya yang sampai hitam sini tadi tadi pas sebelum kita tambahkan elko dia tegangan drop sampai 14 ya ketika kita sudah tambahkan elko ini tegangan dia hanya drop sampai sekitar 16 atau 17 saja ya dalam artian ketika kita menambahkan elko atau memperbesar mikro sebuah elko pada power supply ampli rakitan kita dia akan membantu sedikitnya 1 atau 2 volt drop dari PSU ya jadi kesimpulan dari video ini kalau kita menginginkan bus yang mantap dan tanpa sember tentu yang paling pertama kita upgrade disini adalah ini ya trafo jadi trafo yang saya gunakan ini adalah trafo 5 ampere kecil ya jadi trafo 5 ampere kecil ini saya tambahkan elko yang mikronya kecil-kecil seperti ini dan kita parallel menjadi banyak dia akan bisa sedikit menyelamatkan PSU yang drop tadi ya tapi kalau kita ingin tanpa drop tentunya kita harus upgrade trafo yang minimal 5 ampere murni ya disini ya dan elko minimal yang 10.000 mikro farad agar apa ketika bus besar itu pastinya tidak akan drop ya dan tentunya sesudah kita merakit PSU yang mempuni kita juga harus memperhatikan driver atau power akhirnya ya karena percuma saja kalau kita sudah memaksimalkan di PSU nya tapi ketika diumpankan kesini finalnya atau drivernya tidak mempuni juga ya percuma saja harus seimbang saja ya tapi kalau untuk rumahan driver seperti ini sudah juga lumayan bagus ya jadi itulah sedikit penjelasan dari kenapa rakitannya sember atau dibas atau volume tinggi serak atau sember ya jadi seperti yang saya katakan tadi penyebab pertamanya adalah power supply ya oke jadi sekian dulu penjelasan saya kali ini semoga bermanfaat lain berjumpa di video lainnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh